Kasian yang masih bersama kami seputar Bandung Raya Malam Pemirsa Kasus pembobolan bank yang dilakukan karyawannya Membuat BJB mengalami kerugian 20,7 miliar rupiah Menyikapi agar kasus tersebut tidak terjadi lagi Otoritas jasa keuangan sebagai pengawas Meminta agar BJB melakukan perbaikan SOP Di antaranya pengawasan lebih kepada aktivitas di Hasanah Atau ruang tempat penyimpanan uang Menanggapi kasus pembobolan yang dilakukan karyawan BJB di Pangandaran Direktur Pengawasan LJKOJK KR Jawa Barat Misran Pasaribu menyatakan pihaknya sudah meminta BJB Untuk melakukan langkah-langkah perbaikan Yaitu senantiasa lebih mengawasi aktivitas di Hasanah Salah satu langkah yang perlu dilakukan yaitu melakukan cash off name Berupa audit atau pemeriksaan fisik pada uang kas tunai Dan stok off name atau perhitungan stok fisik uang yang disimpan sebelum diedarkan Dengan begitu pihak perbankan bisa memitigasi kemungkinan fraud seperti pembobolan kas Nah terhadap hari ini kami sudah meminta juga kepada pihak BJB Melakukan langkah perbaikan ke depan Agar senantiasa melakukan pengawasan ya Pengawasan yang lebih kepada bagaimana aktivitas di Hasanah Jadi terus melakukan, misalnya melakukan cash off name secara rutin gitu Kemudian stop off name Jadi supaya bisa dibuji berapa sebetulnya Sementara itu deputi kemungkinan persediaan uang yang lebih ke sana Sebenarnya harus dapat di mitigasi Kemungkinan 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 Karena fraud oleh pemeriksaan Kemudian juga sebetulnya mereka sudah punya SPP-nya SPP dikait dengan kemungkinan kemungkinan khas Tadi kami minta kepada ABJB untuk melakukan pendalaman Sementara itu deputi kepala perwakilan Bank Indonesia Jawa Barat Ahri Sarwani Menyatakan kekuatan standar operasional prosedur atau SOP Menjadi area yang bisa diperbaiki Menurutnya Bank Indonesia memiliki 64 bank di Jawa Barat Yang secara langsung mempunyai fungsi pengedaran uang Untuk melakukan penarikan dan setoran Cabang-cabang tersebut memiliki stok uang tunai Yang akan terdeteksi di Bank Indonesia secara makro Namun secara detail hal tersebut menjadi tanggung jawab masing-masing bank Hal tersebut sebenarnya kekuatan SOP Kekuatan mekanisme tadi itu yang menjadi area yang bisa kita lakukan perbaikan Kekuatan mekanisme itu yang bisa kita lakukan perbaikan Kekuatan mekanisme itu yang bisa kita lakukan perbaikan Jadi cabang-cabang itu memiliki hubungan langsung hubungan keuangan terutama pengedaran uang Di Jawa Barat ini kita punya anggota 64 bank Yang secara sehari-hari berhubungan langsung dengan fungsi pengedaran uang rupiah Yang ada di Bank Indonesia untuk melakukan penarikan maupun setoran Di situ sebenarnya cabang-cabang tadi memiliki stok uang tunai Misalnya nanti dilapak di storkan ke Bank Indonesia Karena kelebihan stok ataupun karena masyarakat yang menukar kondisi yang rusak Akan terdeteksi sebenarnya di Bank Indonesia berapa jumlah cabang ini memiliki uang secara makronya Tapi secara detailnya pasti bank itu sendiri yang tahu Mekanisme seperti itu sebenarnya bisa menjadi check and balance dari mekanisme yang terjadi di Bank Kasus di BJB tersebut terjadi sejak tahun 2020 Modusnya karyawan tersebut mengambil uang pecahan besar di Hasana Dan menggantinya dengan nominal kecil Akibatnya BJB mengalami kerugian 20,7 miliar rupiah Saat ini karyawan tersebut sudah dilaporkan dan ditahan di kepolisian Budi Hartati, Bandung TV Dan juga akan menyediakan karyawan yang terjadi di Blanco Switchmen tersebut way íem